Halo assalamualaikum kita lanjutin obrolan mengenai biarkan rakyat tau part kedua kali ini aku mau mengangkat 3 kingmaker yaitu 3 general yang sudah membantu Soeharto untuk melengserkan Soekarno kita langsung aja ya 3 general yang membantu Soeharto untuk menurunkan Soekarno yang mana 3 general ini kemudian dibuang jauh-jauh dari tanah air kisah tragisnya 3 general ini sangat menyayat hati bagi orang yang sudah mati-matian melengserkan kedukan Soekarno dan memberikan kursi RI1 kepada Soeharto 3 general tersebut adalah Brigadir Jenderal Kemal Idris, Mayor Jenderal HR Darsono dan Kolonel Sarwo Ediwibowo nama yang terakhir kita pasti tau ya mertuanya Pepo Brigadir Jenderal Kemal Idris adalah orang yang sebenarnya menyiapkan penyerbuan ke Malaysia Barat tetapi pada kenyataannya dia lebih banyak melaksanakan perintah Soeharto mencari jalan damai dengan negeri jalan tersebut jadi istilah macan Asia kayak macan ompong bedalah sama Soekarno yang berani bilang ganyang Malaysia oke kita lanjutin 17 Oktober 1952 Kemal gagal memaksa Soekarno untuk membubarkan parlemen tetapi pada tanggal 11 Maret 1966 Kemal berhasil memaksa Soekarno meninggalkan sidang kabinet di Istana Negara Jakarta dan pada malam harinya di Istana Bogor menyerahkan kekuasaan pada Soeharto disini juga ada sedikit cerita kisah dimana Aju dan Soekarno mengatakan kalau waktu itu Soekarno di Istana Bogor ditodong dengan senjata untuk menelatangani surat super semar yang diberikan kepada Soeharto kemudian kita lanjut ke kisah Mayor Jenderal HR Darsono yang mana beliau sempat atau pernah menjadi Panglima Siliwangi di Bandung HR Darsono nasibnya tuh lebih parah lagi daripada Brigadir Jenderal Kemal Idris kenapa? dia sempat dipenjara dan tanda jasanya semua dicopot hanya karena dia membantu salah satu tokoh Muhammadiyah AM Fatwa yang saat itu protes kepada pemerintah karena masyarakat di Tanjung Periuk dibantai habis oleh ABRI atau TNI Darsono mendekam sekian tahun penjara dan sekali lagi nasib Darsono lebih buruk bukan hanya sebagai narapidana melainkan semua tanda jasanya juga dicabut pada saat HR Darsono meninggal Soeharto pun melarang untuk menguburkan makam HR Darsono di makam pahlawan dan mengatakan dah disitu aja dimakamkan di pemakaman umum di Bandung tanpa penghormatan militer padahal orang tersebut sangat berjasa untuk mendukung Soeharto mendapatkan kursi RI 1 dan melengserkan Soekarno pada saat itu Brigadir Jenderal Kemal Idris sempat memprotes dan menggerutu dengan mengatakan seperti memakan tan kucing saja ini seorang jenderal kemudian lanjut ke kisah Kolonel Sarwo Edwi Bowo beliau juga mendapatkan perlakuan yang lumayan kesehatan juga ya dipindah-pindah pindah-pindah pindah-pindah udah kayak orang pindahan gak ada abis-abisnya Sarwo Edwi pernah ditugaskan di Medan kemudian dari Medan dilempar ke Papua dari Papua dilempar lagi ke Magelang menduduki kursi Gubernur Akabri dari Magelang dikirim sebagai dubes di Korea kemudian pulang ke Jakarta kedudukannya sebagai didudukan di Departemen Luar Negeri sebagai Inspektor Jenderal atau IRJEN kemudian rencananya sebetulnya Sarwo Edwi ini akan dilempar jauh lagi ke Brazil tapi gak tahu kemudian gak tahu kenapa kemudian dirubah digeser hanya beberapa puluh meter dari kantor IRJEN Departemen Luar Negeri Sarwo Edwi kemudian akhirnya didudukan di untuk ngurusin kursus Pancasila di BP7 dia gak bisa menolak tapi keputusan Soeharto pada kepala BP7 Sarwo Edwi hanya merasa sedih atas perlakuan atasannya jadi gitu loh tiga orang jenderal yang sudah membantu Soeharto untuk mendapatkan kursi RI1 akhirnya masing-masing dibuang 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 menjauh dari Soeharto yang dianggap bisa mengganggu kelangsungannya untuk meneruskan jabatannya sebagai RI1 bukan hanya itu Soeharto memiliki jurus-jurus untuk mematahkan kekuatan Soekarno pada saat itu dia ingin menyapu bersih orang-orang yang sangat loyal kepada Soekarno diantaranya adalah Marinir Hartono yang tewas dibunuh Gubernur Bali aku pernah nulis loh ini kisah-kisah tentang sejarah ini di Facebook aku zaman dulu ya tapi nanti mungkin kalau aku buka lagi akan kebongkar lagi semuanya Marinir Hartono tewas dibunuh kemudian Gubernur Bali anak agung Bagus Uteja diculik dijemput empat prajurit yang tidak pernah kembali sampai saat ini enam jenderal yang tewas di lubang buaya Umar Dhani yang dipenjara seumur hidup yang akhirnya dibebaskan 16 Agustus 1995 sudah dalam keadaan yang mengenaskan ya kemudian bukan hanya itu satu lagi yang menunjukkan keyakinan kedekatan hubungan Soeharto dengan CIA Soeharto memecat seorang komodor angkatan udara Ignatius Dewanto yang pada tanggal 18 Mei 1998 dia mengemudikan pesawat Mustang F-388 berhasil menebak jatuh pesawat B-26 infander milik CIA yang menyerang kota Ambon dia juga berhasil gimana kok ada orang ada angkatan udara kita berhasil menyerang CIA yang menyerang kota Ambon kok malah di pecat gitu loh sama Soeharto kan aneh banget gitu kan dia juga berhasil mencegah pertikaian antara TNI Angkatan Udara dan RPKAD saat itu di Halimperan Akusuma gak tau kenapa tanpa alasan jelas oleh Soeharto dipaksa mengundurkan diri dari Angkatan Udara untuk bertahan hidup dia bekerja sebagai supir truk lintas Sumatra dan hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 1970 dia diterima kerja sebagai pilot sipil di penerbangan Aceh Medan dan karena kerusakan mesin pesawatnya jatuh dan menewaskan semua penumpangnya 8 tahun kemudian barulah kerangkanya ditemukan setelah ribut-ribut negoisasi dan akhirnya kerangkanya diizinkan dimakamkan dimakam pahlawan awalnya ditolak oleh Soeharto karena Ignatius adalah anak buahnya Omar Dhani Assalamualaikum segini dulu hari ini nanti kita lanjutin lagi biarkan rakyat tau part ketiga Halo untuk part ketiganya besok aku lanjutin agak siang-siangan atau agak sorry-sorian ya karena seperti biasa pagi aku harus meeting dulu sama tim aku jadwal mengenai pengiriman logistik ke rumah sakit mana dan kegiatan yang hari ini apa aja besok apa aja gitu loh ya itu selalu kita tiap pagi pasti meeting dulu terus oh iya aku juga belum posting bantuan-bantuan yang untuk abang gojek ya hari ini kita juga udah kirim sembako ke supir-supir taksi bluebird atau dan beberapa masyarakat di sekitar situ nanti aku posting deh waktunya kapan ya banyak banget yang masih diposting sabar ya pelan-pelan ya satu-satu ya nah disini aku juga mengucapin terima kasih banyak kepada para donatur yang udah mempercayakan gabung bersama tim kami untuk menyalurkan donasi anda kepada mereka yang membutuhkannya pada saat ini sekali lagi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati